Kabit Anggaran DPKAD Kota Jambi, Popi Nurul Isnaini memastikan, pada APBD 2021 mendatang tidak akan dilakukan refocusing terkait penanganan COVID-19. Sebab hal tersebut sudah dianggarkan di masing-masing OPD lingkungan Pemkot Jambi. Penganggaran ini juga dilakukan berdasarkan Instruksi Kemendagri dan Permendagri No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2021 bahwa anggaran penanganan COVID-19 sudah dianggarkan di perangkat daerah masing-masing. Hanya saja Popi tidak mengetahui secara rinci berapa total anggaran maupun bentuk kegiatan penanganan COVID-19 tersebut lantaran berada di masing-masing OPD. Untuk diketahui, dari total anggaran penanganan COVID-19 Kota Jambi senilai Rp58 miliar. Saat ini sudah terrealisasi 55 persen atau sekitar Rp32 miliar. Dana tersebut digunakan untuk penanganan medis pasien COVID-19, kemudian insentif, makan minum petugas saat gas, serta pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial. Untuk anggaran COVID-2021 berdasarkan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri dan berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2021 tentang Perdoman Umum Penyusunan APB di tahun anggaran 2021, bahwa untuk anggaran penanganan COVID-19 itu sudah dianggarkan di perangkat daerah masing-masing. Artinya terkait kegiatan penanganan COVID-19 itu sendiri, itu sudah direncanakan dan menjadi bagian dari perangkat daerah.